Yaitu pertama, gelar perkara khusus yang dipimpin oleh BIDROBAM untuk membahas asumitrasi prosedur dan audit investigasi oleh BIDROBAM Untuk melakukan pemeriksaan guna mengetahui, ada tidaknya pelanggaran guna kodok etik profesi kodok Adapun hasil evaluasi dari tim asistensi dan evaluasi yang ditunjuk oleh kapal dari BIDROBAM menemukan bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian Asumitrasi prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang penyidikan tindak pidana terkait proses penetapan status dan tahapan lain terhadap perkara tersebut Untuk itu, kami Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf Terhadap beberapa ketidaksesuaian Langkah yang kami ambil yaitu menggelar perkara khusus Dengan dua rekomendasi Mencabut surat ketetapan Status almarhum Dengan produk surat ketetapan Tentang pencabutan status tersangka Berdasarkan peraturan kabah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang standar Operating prosedur Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pasal 1 Angka 20 Kemudian kedua Rehabilitasi nama baik Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kami secara internal Juga telah melakukan Evaluasi mendalam Untuk terus memperbaiki Implementasi Prosedur di lapangan Kami Polda Metro Jaya Selalu berkomitmen Untuk tetap menjadi institusi Yang profesional Objektif Dan Bumanis Demikian Tekan-tekan yang bisa kami sampai